Halo, apa kabar? Nah, ya, Rahayu. Saya Kidema. Hari ini saya ketemu dengan Pak Heri sama Bu Yuli. Nah, ini Bapak-Ibu, owner dari CV Puri Pangan Lesari. Luar biasa, ini produk, salah satu produk unggulannya, diantaranya adalah unggulan kripek buah. Nah, ini packaging-nya menarik, ya, jadi katanya, idenya dari Pak Wali Putar, gitu ya, terus kemudian diaplikasikan sama Pak Heri, dikasih saran waktu merah, sehingga kemudian muncul kemasan seperti ini, ya. Saya buka dulu, ya. Ini ada banyak item, ada kripek salak, ada apel, terus kemudian ada nangka, ada pisang, dan macam-macam. Yang menarik di sini, nih, ada topeng, terus kemudian ada candi, terus kemudian ada, mana ini? Balik Kambang, terus kemudian ada juga batu, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu bentuk produk untuk promosi wisata di Malang Raya. Luar biasa. Kita buka, ya, coba ya, kemasannya. Wuh, nih, luar biasa, begini caranya. Begitu, kemudian kita buka di sini, seperti ini. Jereng. Nah, ketika dibuka, ada gambar kampung warna-warni, ya. Kampung tematik yang ada di Kota Malang. Kita buka lagi, kemasannya juga begitu menarik. Nah, luar biasa. Baru ketemu kritiknya. Nah, ini saya kira adalah merupakan salah satu bentuk kreatif, ya, bentuk industri kreatif, didesain produk, diaplikasikan dalam bentuk kuliner, utamanya adalah oleh-oleh khas Malang. Begitu, Pak Eri, ya. Saya mau tanya nih, Pak Eri, berapa lama ini sudah berjalan seperti ini? Eh, kalau kemasan ini, jujur aja baru sekitar satu tahun, karena idenya dari Pak Wali Kota waktu kita itu pameran di Gajayana. Jadi, dari beliau ada masukan kalau, ayo kita branding kampung-kampung tematik di Malang dan objek wisata yang ada di Malang. Jadi, kalau kita beli produk ini, kita bisa tahu bahwa di Malang ada wisata-wisata yang terekspos di kantonnya, di kemasannya. Jadi, satu kemasan ini ada tujuh, ya? Tujuh. Ada tujuh, nih, bisa lihat ya, ada tujuh item, terus kemudian tadi enam sisi ketemu, dan salah satu di tengahnya adalah kampung warna-warni tadi. Caranya cukup menarik, ini segi berapa? Seginap. Enam, masuk semuanya di sini. Luar biasa. Saya kira ini bisa dicontoh dan bisa dikembangkan dalam bentuk yang lain. Dan yang menarik memang ini sedang mempromosikan wilayah Malang, ya, raya. Ini kita explore Malang. Explore-nya Malang. Ada topeng, gitu kan, ada kampung-kampung tematik, terus kemudian ada tempat destinasi wisata. Dan ini merupakan khas oleh-oleh kota Malang. Karena Malang adalah kota wisata, Malang adalah kota industri kripek, gitu ya. Dan wisatanya ditemas dalam bentuk kripek. Terima kasih Pak Erie, semoga lancar kesayangannya. Dan ini menjadi oleh-oleh khas Malang. Beli ya, beli ya semuanya ya. Yuk, harus. Terima kasih kehidupan.